Baik, terima kasih Bapak Presiden. Perkenalkan saya, Pudensia Paseasa. Siapa? Pudensia. 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 Iya. Pudensia. Iya, iya Bapak. Panggilannya? Panggilannya Dea. Dea. Pudensia, panggilannya Dea. Iya, kok bisa. Meskipun Bapak nanti ke depannya tidak jadi Presiden kita lagi, lanjut terus sampai seumur hidup. Ibarat kita sudah dilatih, Pak. Sudah dilatih, sudah bisa. Saya pusing kadang-kadang ngejualnya kemana. Saya punya kangkung, Pak, sampai waktu itu sampai 20 kilo gitu kan. Nggak ada yang beli, Pak. Gitu kan. Saya kasih ke tetangga, harganya mahal, Pak. Apa, kangkung di pasar cuma goceng. Ini kok 30 ribu. Saya bilang, ini hiduponik dari perak kerja gitu. Tetap mereka nggak mau, Pak. Ada pesanan dari anak, katanya kalau ketemu Bapak Jokowi, minta dibeliin sepeda, Pak. Kemarin saya... Oke, sepeda lagi, satu keluarkan. Terima kasih, Pak. Kalau masih ada sepeda. Terakhir. Minta motor, Pak. Upskaling, reskaling itu sangat penting sekali lagi negara kita. Dan kuncinya kemajuan negara ini adalah di sumber daya manusia. Tadi itu, pas Pak Jokowi mau keluar dari stage, kemudian sempat menyapa Kawi, selaku staff PMO. Kemudian saya sempat mengatakan kepada Pak Jokowi bahwa, Pak, Pak, saya mau jaketnya, Bapak gitu kan. Akhirnya, Pak Jokowi mulai melepas resleting ke bawah, begitu. Dan pada akhirnya, jaket ini diserahkan kepada saya. Alhamdulillah. Terima kasih banyak, Pak Jokowi. Mudah-mudahan, Pak Jokowi sehat selalu. Amin. Bapak, Ibu, dan Sobat Kartu Prakerja, untuk menginternalisasi nilai dari program Kartu Prakerja, manajemen pelaksana program Kartu Prakerja, mengadakan kompetisi film pendek Kartu Prakerja. Dari 654 ide cerita yang diterima, 10 sutradara dengan ide cerita terbaik, dipilih untuk mendapatkan bimbingan intensif bersama tiga mentor, yaitu Adyad Mika, Riza Pahlevi, dan Rain Michelson. Mereka belajar mengenai proses penulisan, penyutradaraan, hingga produksi film tersebut selesai. Dan inilah orang-orang kreatif yang menghasilkan karya luar biasa. Dengan hormat, Bapak Presiden berkenan memberikan penghargaan secara simbolis kepada satu perwakilan penerima, dilanjutkan oleh sambutan Presiden Republik Indonesia. Dimohon mendampingi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Ketenaga Kerjaan, dan Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja. Setelah ini, mohon berkenan Bapak Presiden untuk melakukan foto bersama. Berikan lagi sekali lagi, apresiasi yang paling meriah, untuk mereka, orang-orang kreatif yang menghasilkan karya yang luar biasa. Kita abadikan dulu momen indah ini. Satu, dua, tiga, silahkan. Akan menjadi momen yang membanggakan ini ya. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya, marilah kita simak bersama sambutan Presiden Republik Indonesia. Kepada pendamping dan penerima penghargaan, dimohon kembali ke tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati, Pak Menko Perekonomian, beliau ini motornya yang menggerakkan Kartu Prakerja bersama dengan Bu Deni dan Mas Hengki Sihomping tadi, beserta seluruh PMO yang tergabung di dalamnya. Yang saya hormati, Ibu Menteri Keuangan, Pak Kepala Staf Kebesianan, Ibu Menteri Tenaga Kerja, Yang saya hormati, Bapak Gubernur Provinsi Jawa Barat yang hadir, Pak Pangdam, Kapolda, serta yang saya hormati, para alumni program Kartu Prakerja. Bapak-Ibu hadirin undangan yang berbahagia. Ada yang kelewatan ini. Yang saya hormati, Pimpinan Komisi 9 DPR RI. Saya sangat senang sekali terhadap program ini, program Kartu Prakerja. Karena saat itu saya ingat, alal Maret, tanggal 2 Maret kita masuk yang namanya COVID. Pertama kali masuk tanggal itu. Kemudian sebulan setelah itu, mungkin tanggal-tanggal berapa? 11. 11 April Kartu Prakerja ini dimulai. Sehingga suasananya saat itu adalah suasana COVID. Bagaimana menyiapkan sebuah program, tetapi suasananya adalah PSBB dan PPKM. Bayangkan. Tapi yang saya sangat apresiasi, yang daftar itu sampai saat ini sudah 115 juta. yang terverifikasi, 84 juta. Yang diterima, 12,8 juta. Besar sekali. Ini angka yang tidak kecil, 12,8 juta. yang produktifitasnya meningkat, skillnya meningkat, pengalaman kerjanya, karena pelatihan ini menjadi meningkat, 12 juta, 8 juta. Apa bisa cara-cara ini kita lakukan kalau kita tidak menggunakan platform digital? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Iya, tidak? Benar, tidak? Dan platform yang dibangun, yang saya senang, tadi seperti sampaikan Pak Erlangga, tidak ada yang lewat uang itu, anggaran itu ke kementerian, ke provinsi, ke kabupaten, ke kota, baru ke peserta. Ini langsung dari Menteri Keuangan transfer langsung ke peserta. Coba. Platform seperti ini hanya bisa dihasilkan oleh anak-anak muda yang sudah tua kayak seperti saya, tidak mungkin bisa membuat platform yang bagus seperti ini. Sehingga tadi Engkisi Umbing bercerita mengenai itu. Dan teman-teman yang muda-muda semuanya, yang sebetulnya saya tahu, saya berikan contoh Mas Zengke ini. Ini kerja di korporasi, gajinya sudah di atas 150 juta. Mau bergabung dengan PMO. Yang gajinya saya tidak tahu, saya malu menyebutkan. Karena yang gaji pemerintah, mungkin sepertiga, mungkin seperempatnya. Mau. Mau. Bayangkan, yang muda-muda, saya sudah kenal banyak yang di PMO yang muda-muda, yang menyiapkan sistemnya, yang menyiapkan platform aplikasinya. Dan yang paling penting, manfaatnya betul-betul ada. sebab itu saya minta yang dari timur, maju satu, yang merasa prakerja ini ada manfaatnya. Kalau merasa enggak ada manfaatnya, maju apa? Untuk apa? Saya ingin anak-anak yang optimis. Silahkan. Ada yang dari Indonesia bagian Barat. Satu. Laki-laki. Silahkan, silahkan. Silahkan. Ya. Balapan. Satu saja. Jangan dua. Satu yang saya minta. Satu ini dua. Ini satu. Satu. Satu saja loh ini. Tes, tes, tes. Tes, mardu. Satu lagi, enggak karena semangat kelihatannya enggak mau kembali ya sudah. Dua, enggak apa-apa. Satu lagi, yang dari Indonesia bagian tengah. Satu lagi, jangan saya, ya boleh. Sudah. Jangan ada yang maju lagi. Sudah, stop. Ya, yang pertama tadi. Dari mana? Nama dulu dari mana? Baik, terima kasih Bapak Presiden. Perkenalkan saya, Pudensia Paseasa. Siapa? Pudensia. 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 Ya, ya Bapak. Panggilannya? Panggilannya Dea. Dea. Pudensia, panggilannya Dea. Kok bisa? Ya. Pudensia, panggilannya Dea. Enggak sambung sebetulnya, tapi Bapak. Dea, dari mana tadi? Saya dari ND Flores NTT. Dari ND Flores NTT. Gimana? Jadi, tahu soal kartu prakerja ini dari mana, mendaftarnya seperti apa, pelatihannya apa yang dipilih? Baik, terima kasih Bapak. Kemarin saya tahunya dari internet, dari Google. Dari Google kebetulan, melihat pelatihan itu, saya langsung tergerak untuk mencoba. Saya mencobanya dari gelombang 1, tapi lulusnya sampai gelombang ke-13. Artinya, peserta ini betul-betul terseleksi, benar tidak? Tidak sembarangan bisa masuk, karena nyatanya daftarnya pertama diterimanya di gelombang ke-13. Iya, iya, Bapak. Ampun. Sebelumnya, bekerja di mana, atau kuliah di mana, atau sekolah di mana, saya mengikuti pelatihan prakerja itu waktu masih honorer di Puskesmas. Kami di NTT, kalau honorer tidak digaji. Jadi, terus, dapar, setelah itu saya mengikuti pelatihan prakerja, melalui internet, di kampung kami juga jaringannya masih susah. Jadi, saya harus ke kota, untuk mendaftar waktu itu, mendaftar, dari gelombang ke-1 sampai gelombang ke-13, itu saya ikut, tapi tidak pernah lolos-lolos. Waktu gelombang ke-13 lolos, puji Tuhan, saya langsung mengikuti pelatihan, di platform karirmu. Karirmu dan sekolahmu. Karirmu, Bapak. setelah dari situ, saya mengikuti pelatihan, pelatihannya, pelatihan ada tiga pelatihan, yang pertama, Microsoft Excel, Word, dan Mika, Pak, dan Mika. Oke, pertanyaan saya sekarang. Transfernya komplit? Komplit. Diterima? Diterima, Bapak. Tidak ada kurang serupiah pun? Tidak ada. Kan, seingat saya, ada yang untuk 1 juta untuk pelatihan, benar. Kemudian 600, 600, 600, 604 kali, betul? Siap, ya benar. Diterima, komplit? Diterima, Bapak. Setelah itu ada lagi tambahan? Tidak. Berarti benar. Tidak, ini dicek, benar harus dicek. Dicek, jangan ada yang belok ke rekening yang lain-lain nanti. Oke, sudah benar. Sekarang, dapat manfaat apa setelah ikut? Setelah ikut, puji Tuhan, waktu itu saya diterima di bandara terpencil di NTT, yaitu di bandara Sabu Raijua, bandara Tardamu. Waktu itu ikut, langsung diterima di bandara? Belum, Bapak. Waktu itu saya mengikuti tes, mengikuti pelatihan, dan saya kebetulan ada loker, saya ikut dan di telpon, katanya kamu mau tidak kerja di polsok gitu. Saya kan dari Endek, kalau ke Sabu itu harus naik kapal atau pesawat, tidak ada jalan tarat. Terus? Di sana Sabu, mungkin tidak tahu Sabu ya, Sabu soalnya tidak termasuk dalam peta Indonesia. coba dilepas, biar saya kadang-kadang kadang-kadang terdengar, kadang-kadang tidak. terakhir, terakhir, usulnya apa? Untuk kartu prakerja. usul, maksudnya gimana? Pak, kartu prakerja ini dibubarin saja Pak, enggak ada manfaatnya. Boleh saja kalau berani. Ya kan? Sudah dapat manfaat, usulnya gitulah. Bisa saja. Ong namanya usul. Usulan. Baik, terima kasih. Usulnya, maunya prakerja, jangan sampai di sini. Maunya biar, meskipun Bapak, nanti ke depannya tidak jadi presiden kita lagi, lanjut terus sampai seumur hidup. Rame ini rame, rame, rame. Hati-hati, hati-hati. Udah stop nanti rame ini, ganti ke sini. Pak, Pak, bisa tambah lagi? Ya, di sini. Ya, bisa. Masih apa? Ada salam dari Ende, Pak. Salam kan? Ya, terima kasih sudah mengunjungi Ende. Bapak Presiden, nginap di Ende itu tiga hari. Kata Bapak Presidennya bilang, ini baru di Ende, Bapak Presiden, mengunjungnya sampai tidurnya dua malam tiga hari. Terima kasih banyak, Bapak. Terima kasih. Silahkan, nama dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ceritakan mengenai tadi. Jadi, tahu kartu prakerja dari mana, daftarnya seperti apa, mudah atau sulit? Baik, pada saat bulan pembukaan itu, Pak, saya buka, waktu itu saya masih di pesantren, Pak. Jadi pengurus. Iya, betul, Pak. Di pengurusan pesantren. Ini pengurus pesantren. Betul, Pak. Saat itu lagi buka-buka, gitu, Pak. Berita-berita pemerintah, gitu, misalnya, Pak. Nah, ada pembukaan prakerja, kemudian saat itu saya mendaftar, yang pertama, Alhamdulillah, lolos ke 19, periode 19. Lolos di? Ke 19. Gelombang yang 19. Ini tadi 13, ini 19. Lebih pintar di sini, berarti. Lebih beruntung, bukan pintar. Lebih beruntung di sini, oke. Silahkan. Ya, saat itu, saya mendapatkan keterangan lulus, saya langsung ikut untuk pendaftar manajemen perkantoran, Pak. Mbak Daszat itu. Pelatihannya manajemen perkantoran. Betul. Administrasi perkantoran. Administrasi perkantoran, ya. Kenapa milih administrasi perkantoran? Karena pada situ saya memang di bagian kesekretariatan, seperti itu, Pak. Dan memang suka menghitung, ya, seperti itu. Suka menghitung. Apa hubungannya? suka menghitung dengan administrasi perkantoran, enggak? Iya. Mendata, Pak. Mendata. Jumlah santri berapa, jumlah pengurus yang akan masuk keluar. Sabung, sabung, sabung. Oke, sabung. Oke. Terus, yang satu juta, yang enam ratus, enam ratus, enam ratus, enam ratus, komplit masuk ke? Komplet, masuk. Rekening? Rekening. Masuk, oke. Itu yang paling penting. Sekarang, apa manfaat? Ya, manfaatnya setelah itu saya mencoba mendaftar-mendaftar di wilayah, saya dari Cirebon, Pak. Maaf, belum? Cirebon. Saya mendaftar di berbagai PT dan CV, Alhamdulillah, saya masuk di mitra kerja PT Pertamina EP Cirebon, Pak. Bagus. Bidang prokirmen atau pengadaan tender, seperti itu, Pak. Karena pelatihan, ini berarti disertakan anunya, apanya, sertifikatnya. Anda, Pak. Dan itu yang kelihatannya dilihat oleh mereka, gitu, oleh Pertamina. Salah satunya. Salah satunya, Pak. Bagus. Usulan. Usulannya, agar kepada para alumni ini, Pak, kita ingin didampingi, seperti itu, Pak. Artinya, tidak hanya pada saat mendaftar, kemudian ikut pelatihan, selesai. Tetapi ada pendampingan, sehingga bisa meningkatkan kesemangatan. Kemudian juga, ini usul bagus, Pak Menko, usul bagus. Kudani, usul bagus. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sana dulu, silakan. Nama dari mana? Mohon izin, Pak. Buka masker. Ya, silakan dibuka. Bismillah. Nama saya, kayak Menteri Bapak-Bapak. Sandi Noviandi. Sandi Noviandi Samyaji. Seperti siapa maksudnya? Menteri, Mas Bapak lupa, main parakek, Rapa. Sandi Noviandi Samyaji. Sandi Noviandi Samyaji. Sama Sandi Noviandi Samyaji. Sama Sandinya doang, tapi gak jadi menteri, Pak. Doain. Entah kabinet apa. Oke, saya mau cerita, Pak. Dari mana? Saya kebutuhan makanya maju, perwakilan warga lokal Bogor, Pak. Bogor. Warga lokal Bogor. Kang Emil, saya warganya. Kalau mau di posting, apa-apa. Bismillah, Pak. Saya mau menceritakan masalah para kerja, tapi saya, dalam arti, tidak seperti yang lain mainstream, saya, awalnya pesimis, Pak. Pesimis. ketika melihat Bapak kapannya waktu di debat presiden, yang tadi ada tuh gambarnya tuh. Katu para kerja gitu kan. Saya pikir, ah, gak akan mungkin terjadi gitu kan. Saya tunggu setahun, dua tahun gitu kan. Bahkan saya gak lolos, Pak. Saya tadi mau bikin hashtag percumaan para kerja itu. Saya gak dapat gitu kan. Sebagai golongan yang gak dapat, Pak. Ini nanti akhirnya usulannya dibubarkan ini nanti. tenang, Pak. Silahkan. Oke, dari situ saya akhirnya, tapi kan tadi yang golombangnya 13, 19, Alhamdulillah, mungkin saya yang paling pinter. Gak tahu yang situ. Saya yang nomor 9, Pak. 9 kali berturut-turut. Golombang ke-9 diterima. Golombang ke-9, Pak. Insya Allah mudah-mudahan. Nah, setelah itu, saya lihat pelatihan apa yang paling menarik, kan. Ya, karena nama saya mirip kayak saya, Pak. Kebetulan kan, Pak Sandi itu punya rumah siap kerja, Pak. Rumah siap kerja mana? Ini para wakilannya, loh. Rumah siap kerja, pembinanya Pak Sandi, Pak Sandiaga Uno. Kebetulan di situ, pelatihannya yang bikin saya menarik, karena saya suka hidroponik, Pak. Hidroponik itu hidroponik. Hidroponik. Hidroponik, sayuran dalam air seperti itu. Saya ikutan. Yang bikin saya menarik, karena saya hobi tanaman. Yang kedua, itu mungkin salah satu program yang ada timbal baliknya, Pak. Saya dapat kit starter-nya. Kalau yang lain, kayaknya video online doang, Pak. Ini saya jujur, Pak. Tapi menarik itu, pelatihannya, Alhamdulillah, kalau ditanya manfaatnya, setelah itu, saya ikut pelatihan, tahu sedikit ilmunya, dan, Alhamdulillah, saya sudah menjadi sedikit semacam kayak trender untuk pelatihnya hidroponik seperti itu. Bagus. Saya sudah membuka kelas, walaupun belum rame, Pak. Malah membuka kelas. Malah membuka kelas. Membuka kelas, belum rame, Pak. Mungkin kalau dengan ini, bisa rame, Pak. Hidroponik, kamu ke saya, Bogor, Jawa Barat, bisa konteks saya. Di bawah ini. Seperti itu. Nah, ketika itu, saya Alhamdulillah dapat, sebagian saya gunakan untuk beli modal alat, sebagian lagi, saya buat beli basah sama mie ayam, Pak, lumayan. Nah, setiap itu. Alhamdulillah, akhirnya manfaat, dan saya, yang tadinya pesimis, jadi optimis seperti itu, apalagi ketika ada telepon, gitu, kan. Dan saya tujuan kesini, pokoknya saya harus datang, ketemu Pak Jokowi, kalau dapat bonus sepeda, Alhamdulillah. Saya hanya ini aja, doa apa ya, namanya doakan kadang-kadang, dikabulkan, bisa tidak, atau diganti yang lain, nggak apa-apa, Pak. Oke, dan setiap itu Alhamdulillah, saya pesimis, jadi optimis, dan ada yang menghasilkan, seperti itu, Alhamdulillah, bisa kebanggaan saya juga, kalau sepeda, jangan dianggap, Pak, saya ketemu Bapak saja, sudah bangga, gitu. Usulan, 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 Jujur, Pak, ada beberapa hal, yang saya ingin sampaikan, bahwa satu, usulannya itu, kalau bisa ini, program Bapak diperpanjang, untuk pekerjanya, bukan hanya, tanda kutip, bukan hanya karena ini, program kerja Bapak, walaupun nanti Bapak, tidak dilanjutkan, atau dilanjutkan, tapi program ini, kalau bisa dilanjutkan, Pak, karena bukan masalah presidennya, tapi masalah manfaatnya, seperti itu. Satu. Yang kedua, kalau bisa, mungkin ada beberapa hal, dan ini pun, kalau bisa, tadi Ibu Deni, atau Pak Hengki, kalau postingan tentang, yang jelek-jelek, program kerja, itu dicatat, Pak. Kayak contohnya, saya masukin saudara saya juga, gagal terus, karena, kenapa Pak, settingan alamatnya, gagal terus, gagal terus, Saya gak tahu, apakah KTP-nya, disucuk capilnya, error, atau memang depra kerjanya, seperti itu. Dan yang ketiga, kalau bisa, kenapa ini dilanjutkan, Pak, bukan hanya masalah presidennya, tapi kalau bisa, masalahnya, ini bentuknya ini, bukan beralih lagi, Pak, karena, Insya Allah, katanya kita mau jadi endemi, gitu kan, Covid ini, yang tadinya online, menjadi offline, Pak. Dan saya pun berharap, jujur, saya ada salah satu kelemahan saya, yaitu, yang tadi saya sampaikan ke Bapak, masalah pemasaran, Pak. Ibarat, kita sudah dilatih, Pak, sudah dilatih, sudah bisa, saya pusing kadang-kadang, ngejualnya kemana, saya punya kangkung, Pak, sampai waktu itu, sampai 10, 20 kilo, gitu kan, enggak ada yang beli, Pak. Saya kasih ke tetangga, harganya mahal, Pak, gitu kan, apa, kangkung di pasar, cuma goceng, ini kok 30 ribu. Saya bilang, ini hidroponik dari prakerja, gitu, tetap mereka enggak mau, Pak. Jadi kalau bisa, saya ke Pak Deni, dan Pak Henki, mohon dicatat, kalau ada pulpennya. itu, kalau bisa kita, apa, pengalaman saya, kalau bisa yang offline itu, online itu jadi online, plus yang kedua, pemasaran itu sangat dibantu, Pak. Kalau bisa, kayak saya dari rumah siap kerja, endorse lagi nih, rumah siap kerja, diperpanjang, ibaratnya, dan pemasarannya dibantu, jangan hanya dikasih gitu. Didampingi terus, didampingi, sampai selesai gitu, Pak. Didampingi, dicatat, terima kasih sebelumnya, Pak, mudah-mudahan bisa berlanjut, terlepas siapapun presidennya, saya dukung program ini, mudah-mudahan menjadi kebaikan, Bapak dan keluarga dan seluruh akad Indonesia. Kebetulan saya pun sama kayak beliau, Pak, saya pun dari ponok pesantren juga, Pak. Iya, kasih. Tadi minta sepeda, saya beli sepeda. Makasih banyak, Pak. Pak. Mohon maaf ya. Pak. Yang lain enggak minta ya, saya jatuh. Pak. Pak, saya sudah jauh-jauh dari enda, Pak, saya nyata tanda tangan khusus spesial, Pak. Ini saya sudah bawa spidol. Sepedanya dulu diberikan. Pak, saya jauh. Izin. Bapak, enggak? Pak, izin. Pak, bapak saya sudah jauh dari enda, masih tidak dapat apa-apa. Tahan dulu, tahan dulu. Bagian saya dulu, bagian saya dulu, tenang. Tahan, ibu-ibu. Ibu-ibu tahan dulu. Tadi enggak minta. Tadi minta. Saya berdoa, Pak. Tadi saya ingin minta, Pak. Saya hanya doa saja, Pak, tadi. Tuh. Satu, satu aja, satu. Satu aja, Pak. Jangan banyak-banyak. Jangan banyak-banyak. Buat yang lain. Di tempat lain aja. Tuh, berikan. Nah. Silahkan. Nah, diambil langsung. Ini sekarang, Pak. Sesi foto dulu, gitu. Tidak akan hilang ini, Pak. Sesi foto yang paling penting, sebetulnya, Pak. Ya, sekarang terakhir. Makasih, Pak. Ya. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Mungkin izin, Bapak Presiden dan juga Ibu Menteri. Saya lepas masker dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ida Mukima. Saya berasal dari Bumi Ayu, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Saya alumni prakerja gelombang ketiga. Awal, Pak. Gelombang keberapa? Gelombang ketiga. Gelombang ketiga? Iya, awal-awal dari adanya COVID. Alhamdulillah, saya baca dari IG-nya prakerja dan juga dari media-media bahwasannya ada prakerja. Kebetulan, saat itu saya adalah seorang freelance dan juga seorang ibu dari dua orang anak, Pak. Jadi, saya berharap, apalagi saya seorang ibu, seorang perempuan, ingin membantu perekonomian keluarga. Supaya perempuan itu bisa berdikari, tidak hanya berpangku tangan kepada suami-suami kita. Makanya, saya mendaftar dan Alhamdulillah, pada gelombang ketiga, bisa masuk. Yang 604 kali, sama 1 juta terpakai dan sampai semuanya. Alhamdulillah, kepakai. Dan kebetulan, karena kesukaan saya, ya, sejak saya di bangku pendidikan itu, suka menulis, suka memasak, dan juga suka utak-utak komputer, Pak. Yang pertama, ada beberapa pelatihan yang saya ambil. Yang pertama, yaitu tentang pembuatan Paji Bronis dari Baking Wood. Apa pembuatan? Bronis, Pak. Bronis. Kue Bronis. Terus yang kedua, yaitu tentang tata cara pemasarannya. Bagaimana saya bisa memasarkan apa yang saya buat itu dari rumah, yaitu dengan mengikuti pelatihan online, usaha online dari rumahan, yang dibimbing oleh cari ilmu. Dan yang ketiga, kebetulan background saya sebetulnya pendidikan, tapi karena saya ibu rumah tangga, saya kepengen juga dong, Pak, ilmu saya nggak mandek di situ. Saya masuk di sekolah, saya masuk di sekolah, ya, di sekolahmu, tentang bagaimana kurikulum merdeka belajar di situ. Ada usulan? Ada usulan? Ada, Pak. Kebetulan saya membawa produk saya, Pak. Mohon izin, saya bisa mengambil, Pak. Ini minta di endorse ini pasti. Mohon izin, bisa, boleh diambil nanti, Pak. Ya, boleh, boleh. Mohon izin, saya ambil dulu, Pak. Nanti aja. Siapa? Boleh, boleh. Saya rasa sudah jelas semuanya manfaat dan memang dari hasil survei BPS menyebutkan 88,9 persen penerima Kita mengaku bahwa program Kartu Prakerja ini meningkatkan keterampilan. Artinya hasilnya ketemu, 88,9 persen. Ini yang harus saya mengapresiasi Pak Menko beserta seluruh tim. Dan kita harapkan terus dievaluasi, dikoreksi, diperbaiki, masukan-masukan saya kira banyak diterima. Tadi bagus yang apa, harus didampingi saya kira juga baik. Nanti kalau ada yang minta di endorse lagi, ya di endorse. Satu-satu enggak apa-apa semuanya. Produknya kalau perlu, karena memang situasi dunia sekarang ini bukan situasi yang gampang. Semua negara mengalami kenaikan inflasi. Semua negara mengalami kenaikan harga pangan. Semua negara mengalami kenaikan harga BPM. Semuanya. Sehingga, saya titip, ya kita semuanya harus produktif. Harus produktif. Oleh sebab itu, upscaling, rescaling itu sangat penting sekali bagi negara kita. Dan kuncinya kemajuan negara ini adalah di sumber daya manusia. Bukan di sumber daya alam. Sumber daya alam banyak, tetapi kalau SDM-nya tidak mendukung, enggak ada artinya. Tapi kalau sumber daya alamnya ada, didukung oleh SDM yang baik seperti yang ada di kanan-kiri saya ini, didukung, inilah yang akan nanti membuat negara ini maju. Ya, foto sebentar, silahkan. Tadi minta foto, ini. Yang foto mana? Nanti diminta fotonya. Sudah diambil dari kamera di sana, masih minta tambah selfie. Ya, cepat, api cepat, cepat. Cepat. Ya. Ambil, cepat. Cepat. Semua yang semuanya, mirip, 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 mirip. Pak Presiden. Sudah? Sudah? Sudah. Sepeda sudah. Yang tiga, saya beri pilihan. Mau sepeda? Karena saya endai jauh. Sebetulan, ada pesenan dari anak, katanya kalau ketemu Bapak Jokowi, minta dibeliin sepeda, Pak. Kemarin saya... Oke, sepeda lagi. Satu, keluarkan. Terima kasih, Bapak. Kalau masih ada sepeda. Bapak, saya... Saya... Silahkan, silahkan, silahkan. Saya karena laptop saya rusak, saya boleh minta laptop, Bapak. Sama. Bapak, satu lagi, boleh minta lagi, enggak, Pak? Nanti ada yang minta pesawat, itu. Minta mobil, waduh. Minta? Laptop, laptop, Bapak. Laptop. Oke, saya luluskan. Terima kasih banyak, Bapak. Terima kasih, Bapak. Tapi tidak, yang laptop, saya enggak bawa, nanti saya kirim. Kirimnya ke ND ya, Bapak ya? Kirimnya ke ND ya, Pak? Nanti saya enggak tahu, nanti sore ini atau besok pagi sudah bisa diterima. Terima kasih banyak, Bapak. Bapak sama satu lagi, boleh enggak, Pak? Sudah, stop. Enggak, Pak. Ini minta tolong. Terakhir. Minta motor, Pak. Pak, kalau minta motor, saya demo, Pak, bertiga, Pak, ini, Pak. Kita demo bertiga, Pak. Ini lebih parah lagi, motor. Ini demo, Pak. Kita demo, enggak bisa ini. Setuju, setuju, kalau motor. Dukung aja, tapi kita demo. Enggak. Sepeda, berikan. Tadi. Sepeda. Sepeda, berikan. Laptop, berikan. Terakhir, sekali lagi. Motor, Pak. Motor. Motor itu untuk apa? Untuk kerja, Pak. Bulak-balik, Pak. Bulak-balik? Selama ini? Pakai kakak, Pak. Iya. Iya. Masya Allah, Pak. Jokowi kan baik kita bunuh saja, Pak. Apa-apa. Nanti Pak dibuat. Saya dukung ini, Pak. Sekali lagi, saya tanya, yang terakhir, minta apa? Sepeda untuk istri saya, Pak. Sepeda untuk istri saya, Pak. Berarti sepeda. Oke, sepeda bisa diterima. Tiga sepeda keluarkan. Sudah. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Hidup. Iya, ya. Iya. Udah, udah. Udah. Saya pikir tadi ada yang minta jaket saya, ternyata enggak ada, selamat jaket saya. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini, ini sebuah pertemuan yang sangat baik dan kita harapkan ada evaluasi, ada koreksi untuk Kartu Prakerja untuk memperbaiki SDM-SDM Indonesia. Terima kasih. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.